Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku membuat salah satu minuman yang seger banget Dan itu cocok banget buat kalian yang suka jualan Atau dijadiin stok buat nanti buka puasa Untuk rasanya pastinya ini enak, manis dan bikinnya juga super simple Dan bahan-bahannya pun pasti ada di warung semua Jadi ini tuh gampang banget Nah buat kalian yang penasaran sama video dan cara pembuatannya Simak terus video ini sampai selesai Mari kita siapin bahan-bahannya Pertama aku memakai nutrijel Yaitu rasa cincau Disini aku pakai satu bungkus Kemudian ini kita masukkan ke dalam panci Dan aku tambahin 3 sendok makan gula pasir Terus ini kita kasih air sekitar 400 ml Dan ini mau aku pindahin aja ke panci yang lain Nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan ini kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk terus Sampai si nutrijelnya itu mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Ini langsung aja kita matiin kompor Dan ini langsung aja kita sisihkan Dan ini kita tuang aja ke dalam wadah yang tahan panas ya Kemudian ini kita siapin panci dan ini udah aku cuci Masukkan 250 ml air bersih Dan aku juga masukin 120 gram gula merah Karena gula merahnya tinggal segitu Jadi aku tambahin sekitar 130 gram gula pasir Jadi totalnya 250 gram Tapi kalau kalian pakai gula merah semuanya juga gak apa-apa Ini kita masak dengan api sedang Sambil diaduk-aduk terus Sampai si gulanya itu mencair Dan juga mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Ini langsung aja Ini kita matiin kompor Dan sisihkan Kemudian dinginkan Nah untuk selanjutnya Aku sudah siapin 500 ml air bersih Kemudian aku tambahin 2 saset Santan kara kemasan 75 ml Kalian juga boleh pakai Dari kelapa asli Tapi disini aku mau bikin yang instant-instant aja Ini kita masak dengan api sedang Sambil diaduk-aduk terus Agar santannya tidak pecah Sampai mendidih Dan setelah mendidih seperti ini Ini langsung aja Ini kita matiin kompor Kemudian ini kita sisihkan Dan dinginkan Karena nutrijelnya udah mengeras Disini aku mau serut Disini aku pakai serutan kelapa Tapi kalau kalian mau bentuk kotak-kotak juga boleh Pakai pisau aja Lebih gampang Karena diserut agak susah Jadi disini aku mau parut aja Pakai parutan keju Dan ini tangannya udah aku cuci dulu sebelumnya Dan ini kita lanjutkan aja Sampai selesai Nah setelah selesai hasilnya Seperti ini Kalian kalau pengen lebih rapi Kalian potong kotak-kotak aja ya Pakai pisau gitu Kemudian disini aku sudah siapin botol Kemasan 250 ml Kemudian si cincau nutrijelnya itu Kita masukin sekitar Kurang lebih 3 sendok makan Disini aku pakai corong Biar gampang masukinnya Dan disini aku siapin botolnya Sebanyak 5 buah aja Karena aku bikinnya juga Setengah liter Nah setelah selesai semuanya Disini aku mau campurkan Si adonan santan Dan juga adonan gulanya Nah untuk gulanya Kebetulan agak kurang Warnanya kurang pekat ya Karena Kita dicampur gula pasir Kemudian setelah itu Langsung aja ini kita tuang Kedalam botol Sampai batas bagian atasnya Jangan sampai penuh Biar nanti kalau ada lebihan Sinutrijelnya bisa dimasukin Biar dipas-pasin gitu Oh iya aku saranin Untuk pemilihan gula merahnya Kan ada dua jenis tuh ya Yang hitam dan yang emang Kurang pekat warnanya Kalian pilih yang warna hitam Karena rasanya itu beda banget Kalau yang hitam itu manis banget Dan kalau yang kurang hitam Menurut aku itu hambar Karena ada campuran-campuran gitu Jadi kalian harus pilih Pinter-pinter pilih si gulanya ya Dan setelah selesai Ini langsung aja Kita tutup Menggunakan tutup botolnya Ini kita tutup Sampai page Sampai ada bunyi Trucknya Biar gak melebar kemana-mana Untuk botolnya itu Satunya itu Harganya itu Sekitar kurang lebih Seribu rupiah Dan ini hasilnya Jadinya lima botol Dan ini aku pasang stiker Biar unik Dan mempercantik tampilan Dan harusnya sih Ini tuh langsung dimasukin Kedalam kulkas Biar seger Dingin gitu Atau mau dicampur es batu Juga boleh Dan ini hasilnya ya Seperti ini Dan ini dia Minuman es cincau Santan gula merahnya Udah jadi Ini jadinya pas lima botol Untuk rasanya Ini enak Manis Dan ini tuh Lebih enak lagi Pas dimakannya itu Ketika dingin Dikeluarin dalam kulkas Dan untuk cara minumnya itu Ini tuh dikocok-kocok Terlebih dahulu Biar Tercampur rata ya Biar gak ada yang Nampar Dan saran aku Biar lebih enak rasanya Jadi gulanya itu Jangan dicampur Sama gula putih ya Kalian harus Pake pool gula merah Biar rasanya itu Enak banget Dan gulanya juga Harus yang manis Dan kalau misalkan Kalian suka Santannya lebih kental Kalian bisa Tambahin lagi Si santannya Atau Kalian punya Kelapa Boleh itu Jauh lebih enak Dan lebih Price juga Untuk modal Keuntungan Dan harga jual Aku bakalan Tulis aja Di kolom deskripsi Jadi sering-sering aja Baca kolom deskripsi Oke teman-teman Sekian dulu Video untuk hari ini Semoga video ini Bermanfaat Dan menginspirasi Kalian semua Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax